Intro Dan sempurnalah hari-hari Surya Saputra dan Sintia Lamusu Artafa Bimasena salah seorang bayi kembar mereka yang sejak November 2016 kemarin dirawat di rumah sakit Akhirnya berkumpul dengan saudari kembarnya Ataya Tajnana Aisyah Saputra bersama Surya dan Sintia Inilah kebahagiaan yang teramat dalam bagi Surya dan Sintia Disinilah Surya dan Sintia yang begitu lama menanti kehadiran buah hati hingga 8 tahun lamanya Akhirnya mencurahkan seluruh perhatian dan cinta meski keduanya mengakui masih beradaptasi untuk merawat dan mengasuh bayi kembar mereka Bersama kebahagiaan inilah Surya pun hampir selalu memperhatikan setiap perkembangan bayi kembarnya Inilah misalnya ia yang mulai membedakan karakter dan kemiripan wajah kedua jagoan kecilnya dengan dirinya dan Sintia Ini gimana papanya Apa sih ini? Nari ya di foto Tengah keringetan Apa sih keringetan? Nanti di foto tadi ayo Mas Adi yang Buat studihan Tiap hari Nanti kemana aku bingung Tiap hari sekarang begini Jam 2, jam 3, jam 4, sampai jam 7, jam 8 Gendong 3, jam 4, jam 6, waktu siang tapi masih pada bumbu eh bapaknya juga ikut ikutan bumbu ini bimah bimah pake selimut maunya pake selimut ya pasti rasa bersyukur ada bahwa bimah sudah sudah kumpul di rumah terus ketemu sama kita semua dan Tatiana juga cuman memang kita lagi adaptasi dengan waktu untuk makannya minum susu ya minum susu tidurnya terus untuk tidur kita sendiri jadi memang masih adaptasi terus bimah alhamdulillah bobotnya sudah 2,6 dari 1,8 keluar dari rumah sakit 1,8 sekarang sudah 2,6 Tatiana sudah 3,6 kalau ya sama-sama sudah aktif sebetulnya cuman kalau yang kuat minum dan kuat tidur Tatiana kalau sekarang bimah lagi mulai kuat minum tapi tidurnya kurang tapi tidurnya kurang kalau karakter Tatiana itu lebih mirip ke saya kalau bimah itu lebih ke Sintia orangnya detail dan on time jam 3 dia minum setengah 3 udah bangun udah bangun kalau untuk muka Tatiana itu mirip Sintia bimah itu mirip saya Tatiana dan bimah kini menjadi sumber kebahagiaan Surya dan Sintia meski harus bangun di tengah malam untuk menggendong si kembar pun bukanlah beban bagi keduanya tapi benarkah karena cukup kerepotan mengurus bayi kembar Surya dan Sintia pun berniat mencari seorang babysitter benarkah menyaksikan Sintia yang begitu total mengurus si kembar Surya pun memberikan kado spesial untuk sang istri seperti apa pula tingkah lucu si kembar yang kiri dalam dekapan Sintia dan Surya kalau bawel enggak saya enggak bilang bawel tapi kalau untuk atentif memang Sintia Sintia istri dan ibu yang luar biasa menurut saya dia superwoman deh superwoman banget enggak ada capeknya apalagi udah tidur sebentar bangun terus mompah lagi habis itu mengurus anak-anak saya kalau ngeliat kadang-kadang suka suka ketawa sendiri senyum gitu jadi bangga banget sama istri istri aku nih kita berdua itu lagi kurang tidur sebetulnya kurang tidur tidurnya jam jam ya kalau Sintia itu lebih kasihan lagi Sintia itu setiap 3 jam cuma dapat setengah jam tidur minimal maksimal itu setengah jam tidur bangun lagi gitu pompa harus pompa harus ngendol kalau saya karena sedera punggung ini jam 3 biasanya saya lepas bilang saya enggak kuat udah nih saya lepas gantian sama mamanya Sintia ya atau tampenya Sintia kalau bantuan memang sebetulnya kita lagi mencari babysitter babysitter cuma kita lagi memilih-milih ada beberapa kandidat ini yang ini kita lagi memilih mana yang cocok sama kita berat sih kalau dua kalau satu mungkin enggak ada masalah cuma kalau dua ini memang butuh bantuan satu orang lagi untuk ngebantuin minimal untuk gendong kalau untuk bikin asih segala macem eh bikin apa susu saya rasa Sintia juga pasti bisa cuma untuk gendong kalau pada saat satu nangis satu lagi nangis juga wah itu yang repot tuh untuk Bima untuk Bima sama Tatiana terutama buat saya adalah kesehatan mereka tolong didoakan ya semoga tubuh sehat kuat tambah sempurna terus menjadi anak yang soleh dan soleha itu aja thank you dan tinggal lucu mengemaskan si kecil pun tak henti ditunjukkan Arsia Adara musisian Nur Hermansia putri pasangan anak dan Ashanti ini memang mewarisi bakat berkesenian dari orang tuanya di usia yang baru dua tahun Arsia terlihat begitu pintar bernyanyi bukan hanya lagu anak-anak si kecil ini pun sudah bisa menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila serta beberapa lagu barat lainnya maka seperti inilah tinggal lucu Arsia saat menyanyikan lagu Garuda Pancasila Pancasila aku lebih nukumu pati rutsu tak mati jadi dia pergi goben untuk mu Pancasila negara rakyat adil maku tentu tak pribadi bang siapu ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju yeee udah udah maju ya happy birthday happy birthday kalau lagi gak di videoin tadi karena di video dia mau mau tapi kalau gak dia alfal yang refnya doang sih terus lagu-lagu lain juga yang penting kata mas Anang nadanya bener aja gitu tapi liriknya pasti dia dirubah-rubah gitu tapi kreatif dia nadanya bener liriknya dirubah gitu memang sampai hari ini lucunya tambah luar biasa tambah luar biasa ya karena udah mulai bisa bicara bisa interaksi bisa ngomong bisa protes bisa menanyakan aku pergi kemana kapan pulang dan kenapa gak pulang dan dia selalu happy kadang ngirim bundanya setelah direkam nyanyi dikirim ke aku aku jadi kepengen pulang kadang aku waduh tapi ya kalau udah tugas mau dia apa ya memang dia sukanya nyanyi makanya namanya ada musisi memang kemauan dia dia seneng happy dengan menyanyi dia seneng apakah faktor nama itu aku belum mungkin dia belum memahami arti nama itu ya tetapi dari gelagatnya dari instingnya dia memang dia memang suka bernyanyi suka musik dan dia memang panjang dia aku lebih nunggu pati lujur mati dan dia bergoban putaku ayo maju maju ayo maju maju ayo maju ayo 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 dami kacau demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini terus sosikan intense pukul 10 waktu Indonesia Barat haji di RGTI Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utukkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya untuk dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.